Intro Setelah dipiksa punya deskripsus moda real, Dr. Misri Asanto kepada kesehatan Kepulauan Meranti akhirnya ditahan. Misri Asanto telah menjadi tersangka kasus korupsi penggelapan bantuan alat rapid test antigen COVID-19. Bantuan 3.000 alat rapid test antigen yang diibangkan kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 pekan baru yang seharusnya untuk penanganan COVID-19 justru dijual oleh tersangka dengan harga Rp130.000 per unit. 3.000 antigen yang diterimanya itu kemudian dikomersilkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan inilah yang kita sekarang kita proses karena kemudian tujuan dari bibah rapid test yang diberikan kepada Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti telah disalahgunakan oleh yang bersangka. Selain dijual kepada masyarakat bantuan rapid test antigen COVID-19 juga dijual tersangka ke bawah seluruh untuk berkada kemudian pukulauan beranti tahun 2020 lalu. Polisi juga pinta pada bukti 10 kotak alat rapid test antigen dan sejumlah dokumen. Penyidik menjelaskan Dr. Misri Asanto mengambil 9 juta pada 10 undang-undang korupsi dengan acapan hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. terima kasih. terima kasih. Terima kasih.